Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi kita unboxing lagi ya bro ini unboxing yang kemarin ya yang kalau kalian udah subscribe channel aku pasti tahu ya kemarin kan saya upload video yang iPhone 7 yang saya retur karena matot ya jadi saya beli iPhone 7 di Toko media kondisi nyampe di saya kondisinya mati dan setelah saya retur ke penjual penjualnya ini mengirim balik barangnya bukan kirim balik ya tapi nganti unit yang saya beli kemarin dengan unit baru ya moga-moga semoga aja barangnya bagus ya dan enggak ada masalah lagi yuk langsung aja ya kita unboxing untuk respon dari penjual sih bener-bener ramai ya Jadi mereka itu enggak ribet jadi tinggal di apa ya jadi enggak banyak alasan lah jelasin disuruh retur gitu jadi enggak nyalin saya atau nyali pengiriman dan selain sebagainya jadi cukup puaslah beli di agan yang satu ini kan biasanya kan ada sih orang yang banyak alasan nyalain kurir pengiriman lah nyalain Oh apalah gitu jadi ya pokoknya stop lah ini seller terus garansinya juga dua minggu bro bukan seminggu loh garansi dari seri dua minggu jadi kita itu enggak perlu takut kalau barang yang kita beli itu bermasalah ya kalau barang yang kita beli bermasalah sebenarnya seminggu aja udah tahu ya anjir susah loh ini pisaunya enggak tajam nah ini dia warnanya kayaknya gold ya nih nih oke kita langsung buka ini ush cirit oh iya diganti dengan warna gold yang video kemarin kayaknya rose gold ya tapi ini diganti warna gold oke enggak papa yang penting nanti kondisinya normal ya kualitas dusnya memang lumayan bagus ya enggak kelihatan murahan gitu jadi bisa dibilang mirip ori karena ini tuh disini itu ada tekstur naik gitu jadi agak lengkung ke atas jadi ke originalnya bukan rata gitu enggak ini ada lah ada apa agak nih nah di pas gambar iPhone ini nah yang gambar iPhone itu naik gitu timbul gitu jadi mirip banget dengan orinya dan kualitas dusnya juga tebel enggak seperti dusmuran gitu oke kita buka dan ini ngunditnya red nah ini headset seperti biasa ya iklan kapanya tuh dapet headset dulu biasanya kalau beli di online tahu gak pernah dapet headset tapi di boss ini tuh dapet headset tetapi ya itu tadi headsetnya nih bukan ori ya jadi kita harus colokin dulu ke lightingnya ke ceknya ini dan kita masuk ke bluetooth konekin pakai bluetooth itu jadi enggak bisa langsung plug and play itu enggak bisa jadi di kita capin dulu terus dikonekin bluetooth baru bisa bunyi gitu seperti kayak hit bluetooth lah kuat atas kepala casnya juga bagus tebel apa bukan murahan ini berat ini berat loh tuh diketukin itu padet suaranya enggak cempreng gitu bagus oke kita sisihkan di dulu ya kita langsung buka Oh iya casingnya kayaknya gantian ya itu tipis banget dan ini juga apa eh enggak ini tadi apa aja logo Apple Apple logo Apple nya ini agak kasar gitu di samping-sampingnya nih ini kayaknya kayaknya nggak original makanya murus banget nih nah ini udah kelihatan kok ini warnanya nah kalian mungkin di video nggak begitu kelihatan ya warna dari sim tray sama casingnya itu beda warna goldnya itu beda nah kelihatan ya warna goldnya itu berbeda yang warna sim tray nya warna sim tray nya itu agak ke gold gelapan tetapi yang casingnya bagian belakang ini terah gitu jadi ini bisa dibastikan habis apa habis ganti casingnya atas mulus banget Oke kita cek apa nyala pangka Oke nyala bro Hai nah nih kalau udah pernah bongkar tuh kebanyakan iPhone sepikiran gini tuh berakhir nah gitu tuh 90% iPhone pernah dibongkar ya jadi ini nah ini efek kayak gini ya efek kayak gini tuh karena bagian baterai ya pokoknya dibagian mesin ini ya dibagian dalam itu nyentuh LCD bagian belakang jadi bisa timbul kayak gini tuh karena ya kita di karena itu tadi kalau nggak bagian baterai atau bagian mainboard itu nyentuh LCD dibagian belakang makanya timbul efek kayak gini nah gini nah itu itu enggak masalah sih kalau kita nanti kita tambahin teper kelas ya Oke mungkin kesimpulan disini barang yang saya dapat benar-benar mulus ya itu karena X ganti casing enggak masalah sih menurut saya daripada LCD habis ganti LCD ya ini LCD nya masih ori banget nih nah ya seponnya masih banget warnanya udah kelihatan kok LCD nya masih original enggak apa-apa walaupun habis ganti casing yang penting kondisinya nanti normal nah kita cek baterainya ya kita cek baterai health nah 32GB disini aku dapat yang BAA BAA itu apa ya BAA kalau kalian tahu bisa komentar aja ya ini region BAA bukan LAA terus di bagian baterai nah ini bagian baterainya kita masuk ke potret dan baterainya masih sangat bagus ya dapat 99% daya menurut saya baterainya segini itu kayaknya eh gantian baterai ya Iya nggak papa yang penting baterainya muncul disini dan baterainya masih awet-awet aja Oke Bro mungkin itu aja video kali ini jangan lupa yang belum subscribe channel saya bisa di subscribe yang belum like mau di like kalau tidak suka bisa di dislike aja ya buat kalian yang pengen beli Apple di apa langganan saya bisa langsung cek aja di link di bawah karena saya biasanya beli disitu tetapi disini saya enggak akan apa ya enggak bertanggung jawab bila baranya kalian beli itu enggak sesuai dengan saya yang saya yang kalian harapkan ya seperti yang seperti saya alami kemarin karena ya itu tadi beli organ itu resikonya banyak bro Oke mungkin itu aja video kali ini saya sungguhnya Toso Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye abone ol